Anda kembali dalam Nusantara Pagi Pemirsa Kebakaran terjadi di sebuah asrama sekolah menengah di kota pertambangan emas Mahdia di distrik Potaro Siparuni, Guyana. Setidaknya 19 anak tewas setelah kebakaran memusnahkan asrama sekolah yang melayani anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Guyana dalam sebuah pernyataan pada hari Senin menyebutkan bangunan di pusat kota Mahdia sepenuhnya dilalap api pada saat petugas pemadam kebakaran tiba sekitar tengah malam. 14 anak tewas di tempat kejadian dan 5 lainnya di rumah sakit. 6 orang lainnya termasuk 2 dalam kondisi kritis diterbangkan ke ibu kota Georgetown, sementara yang lainnya masih dalam perawatan rumah sakit setempat. Sekitar 20 siswa berhasil diselamatkan. Sebagian besar dari 19 siswa yang tewas adalah penduduk peribumi. Ini adalah hari yang akan kita hidup di infami untuk kita. Karena anak-anak ini tidak berhasil mati seperti ini. Tapi ini adalah hari untuk malam untuk kita semua, untuk negara ini. Setiap lelaki, wanita, anak, dan anak, dan setiap anak-anaknya akan berjalan kepada anak-anak itu. Dan saya tahu hari ini Presiden akan menemukan anak-anak itu, bertemu dengan orang-orang, lihat apa yang bisa kita lakukan, dan memahami apa yang benar-benar berlaku di sini. Polisi dan dinas pemadam kebakaran mengatakan mereka bekerja untuk menentukan penyebab kebakaran. Menurut salah satu siswi yang berhasil menyelamatkan diri, dia terbangun oleh ceritan dan melihat api di area kamar mandi yang dengan cepat menyebar ke bagian lain gedung. Menurut Goefea, Presiden Irfan Ali akan melakukan kunjungan ke zona bencana pada Senin pagi. Nusantara TV melaporkan.